Menunggu penugasan Fatai, per hari ini belum ada, sudah ada yang membuka pembicaraan, tapi secara resmi penugasan Fatai belum ada. Saya pertama-tama mengapresiasi, tentunya ini semangat Pilkada ini semakin terasa, bukan hanya di Makassar, saya lihat Bali banyak sekali di Makassar, tapi juga di daerah-daerah lain. Kali ini kita tentunya menunggu penugasan Fatai, per hari ini belum ada, sudah ada yang membuka pembicaraan, tapi secara resmi penugasan Fatai belum ada. Jadi saya fokus dulu di kementerian, dan saya ini karena orang kerja ya, jadi kalau tidak ada penugasan dari kantai, maka saya akan fokus untuk selesaikan akhir tugas saya di Oktober, sehingga tongkat estafet ke menteri yang baru ini bisa mulus. Baru saja saya pulang dari Dalian, dari China, dan dari sebuah Filipina, dunia luar itu mengapresiasi, baru bisa tengok ekonomi kreatif kita. Kadang-kadang kita memang terlalu keras dengan capaian kita sendiri, tapi dunia itu juga mengharapkan. Nah ini yang saya harapkan nanti di beberapa bulan ke depan bisa kita afirmasikan dalam sebuah proses transisi, sehingga nanti menteri barunya ini langsung bisa gaspol, kerjep untuk mewujudkan pariwisata dan ekonomi kreatif kita yang lebih baik. Pak Sandi, Mas Dung katanya sudah komunikasi, apakah untuk Bilku Jatim, apakah sudah komunikasi dengan Pak Sandi sendiri? Sudah secara informal banyak yang menyampaikan, dan dari relawan ini sangat semangat. Tapi saya bilang nanti akan mengusulkan Tuhan dari Arta, jadi kita jangan ujuk ke susu. Kita waspada, dan kita pastikan Bilku Jatim ini berlangsung sejuk, sudah ada komunikasi informal, tapi sampai nanti secara formal pembicaraan itu dimulai, maka saya fokusnya tugasnya di Kementerian. Saya Sintia Rompas, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.